Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran matematika pada minggu ini yaitu minggu ke-7 ya baik karena pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu yang akan kita bahas hari ini yaitu operasi hitung pecahan yang melibatkan bilangan pecahan desimal ya bentuk desimal gitu sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya'middin Iyagan'amudu wa'iyya kanista'in Ihdina syiradal muslaqim Syiradal ladina an'amda alayhim Wajil mardubi alayhim Walabbalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zilni ilman warzubni fahmah Wa sa'alni minasolimu Amin Kita lanjutkan dengan membaca salawat naryah Dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan segala urusan kita Dan memudahkan kita dalam tolakul ilmu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan kamila da'wa salim Salaman taman Ala sayyidina muhammadin Muhammadin ladidan halubhi lukad Wadamu barijubhi lgurab Wadamdu bilhawait Wadunalu bihir ragu'ib Wahusnul hawadimi Wa ustazqaluma mubiasihil karim Wa'ana alihi wa sahbihi Fikul ilham hadim Wa nafasim biadadi kulli maklumillah Baik anak-anak Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis Dan juga buku catatan Kalian tulis hal-hal yang penting Yang mungkin akan bisa dipelajari Di lain kesempatan Dan juga siapkan juga pertanyaan Hal-hal yang kurang jelas Bisa kalian tanyakan nanti Melalui WA atau email pada Pak Imam ya Silakan Menyimak video pembelajaran berikut Baik kita mulai dengan Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan Dua pecahan desimal Nah caranya bagaimana Caranya cukup mudah yaitu Kalian menghitung penjumlahan dan pengurangan Dua pecahan desimal Dengan cara bersusun ya Namun karena ini pecahan desimal Ada syarat khusus yaitu Syaratnya apa? Syaratnya tanda koma harus lurus Atau sejajar ketika Menuliskan dalam penjumlahan dan pengurangan bersusun Saya kira ini nanti cukup mudah Karena kalian sudah belajar ini Dari lama ya Hampir ketika belajar matematika Pasti menemui penjumlahan dan pengurangan Dan kalian sudah bisa menjumlahkan Atau mengurangan dalam Cara bersusun Namun mungkin Lebih jelas Kalian perhatikan Contoh soal berikut ini Contoh soal Nomor 1 Di bagian 1 ini Yang kita pelajari Dua pecahan desimal Yang dioperasikan Penjumlahan dan pengurangan Nomor 1 Contohnya 1,25 Ditambah 0,75 Bagaimana menyusun Dalam hitungan bersusun Koma harus lurus Cara menuliskan Seperti ini Jadi kita tuliskan 1,25 Anggap Bilangan berikutnya 0,75 Nah Perhatikan bahwa Komanya lurus Atas dan bawah lurus Baru Ditambahkan Menambahkannya Seperti Sama seperti Penjumlahan Bersusun biasa 5 tambah 5 0 Nyimpan 10 Nyimpan 1 Berarti Ini juga 10 Nyimpan 1 1 tambah 1 2 2,00 2,00 Itu ya Hilangan 2 Jadi jawabannya adalah 2 Begitu Cukup mudah kan Begitu Contoh berikutnya Misalkan Lagi Misalkan 6 Bilangan bulat 6 Ditambah Bilangan Desimal 1,4 Misalkan 1,46 Begitu Nah Gimana caranya Kita Tuliskan Perhitungan Bersusun 6,00 Kenapa Kita tuliskan 6,00 Ini untuk Memudahkan Karena Bilangan Satunya 2 angka Setelah Koma Sehingga 6 ini Kita beri 0,0 Setelah Koma Ini hanya Membantu Penulisan Saja Artinya Sama 6,00 Sama Dengan 6 Kita Hitung Sehingga Ketemu 7,46 Begitu 7,46 Ini jawabannya Begitu Jadi Boleh Setelah Koma Kita Tambahkan 0 Berapapun Itu Boleh Tidak Mengubah Nilai Bilangan Itu Ini Hanya Bilangan 0 Bantuan Saja Bantu Supaya Mudah Memudahkan Misalkan Kali Ini Pengurangan 1,2 Dikurangi 0,48 Misalkan 1,2 Ini Ada Satu Angka Setelah Koma Dikurangi 0,48 Ada Dua Angka Setelah Koma Nah Ini Kita Beri 0 Supaya Sama Lurus Nah 1,2 Ini Kita Beri Tambahan 0 Setelah Koma Nah Jadi 1,2 Nol Harus Dikurangkan 0 Kurangi 8 Tidak Bisa Pinjam Sehingga 2 Dipinjam 1 Tinggal 1 Ini Dapat Pinjaman Jadi 10 10 Kurangi 8 Ketemu 2 Yang 1 1 Kurangi 4 Tidak Bisa Pinjam Pinjam Sebelahnya Ini 1 Jadi 0 Ini Jadi 11 11 Kurangi 4 7 Koma Turun Komanya 0 Kurangi 0 0 Maka Jawabannya Adalah 0 72 Begitu Nah Saya kira Cukup Mudah Tapi Mungkin Satu Contoh Soal Lagi Misalkan Yang Kita Hitung Apa 5 Dikurangi 3 3 3 3 3 1 6 Misalkan Nah Kita Hitung Persusun Caranya Seperti Contoh Soal Nomor 2 5 Kita Beri Tambahan 2 0 5 0 0 Dikurangi 3 16 Begitu Dikurangi 0 Kurangi 6 Nggak Bisa Pinjam Pinjam Itu 0 Juga Nggak Bisa Pinjam Satunya Lagi Berarti Ini 5 Pinjam Satu Tinggal 4 Ini Pinjam Itu Jadi 10 Sehingga Ini Pinjam Sebelah Jadi 9 Nah Ini Tinggal 10 Ini Sama Pengurangan Bersusun Biasa Yang penting Itu Caranya Adalah Koma Harus Lurus Jadi Jawabannya Adalah 1 8 4 Begitu Nanti Kalian Bisa Lebih Paham Lagi Setelah Mencoba Latihan Soal Oke Berikutnya Kita Belajar Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Desimal Dengan Pecahan Biasa Atau Campuran Begitu Bagaimana Caranya Caranya Yaitu Kalian Mengubah Menjadi Pecahan Biasa Semua Atau Bisa Juga Kalian Ubah Menjadi Pecahan Desimal Semua Mengubah Pecahan Sudah Kalian Pelajari Di Kelas 5 Bagaimana Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Atau Sebaliknya Begitu Jadi Diingat Dilihat Bukunya Yang Sudah Yang Sudah Sudah Diingat Saya Ingatkan Sedikit Saja Bagaimana Cara Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Jadi Di Pembelajaran Kali Ini Karena Waktu Kita Terbatas Kita Pakai Cara Semua Kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa Begitu Misalkan Ini 0,5 Ada Satu Angka Setelah Koma Berarti Ini Pecahnya Per Sepuluh Begitu Pembilangnya Berapa Pembilangnya 5 Komah Di Apekan Sehingga 5 Per Sepuluh Ini Disedaran Bagi 5 Sehingga 5 Bagai 5 1 10 Bagai 5 2 Jadi 1 Per 2 Begitu Contoh Berikutnya Misalkan Pecahan Desimal 0,12 Ada Dua Angka Berarti Per Seratus Gitu Nah Di Atas Jadi 12 Komanya Diabaikan Berarti 12 Per Seratus Maka Diseteranakan Bagi 2 Jadi 6 Per 50 Masih Bisa Diseteranakan Dibagi 2 Jadi 3 Bagi 2 3 Per 25 Nah Contoh Berikutnya 1,25 Misalkan Jadi Ada Dua Angka Setelah Koma Berarti Per Seratus Ya Sama Seperti Contoh Sebelumnya Nah Ini 125 Karena Setelah Koma Ada Jadi Bilangan 125 Begitu Nah Disederhanakan Disederhanakan Menjadi Dibagi 5 Jadi 25 Per 20 Masih Bisa Disederhanakan Lagi Jadi Bagi 5 Jadi 5 Per 4 Begitu Nah Ini Adalah Merubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Begitu Sudah Ingat Ya Ini Adalah Materi Di Kelas 5 Ini Ada Gitu Berikutnya Contoh Soal Sekarang Bagaimana Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Desimal Dengan Pecahan Biasa Atau Campuran Gitu Contoh Soal Nomor 1 Misalkan 3 Per 4 Ditambah 0,6 Nah Ini 0,6 Akan kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa Sehingga 3 Per 4 Tetap 3 Per 4 Ditambah 6 Per 10 Karena Satu angka Setelah Komah Berarti Per 10 Namun 6 Per 10 Ini Masih Bisa Disederhanakan Dibagi 2 Dibagi 2 Misalkan Sehingga 3 Per 4 Tetap 3 Per 4 Ditambah Bagi 2 Itu 3 Per 5 Bagi 2 Itu 3 Per 5 Nah Ini Penjumlahan Kalian Sudah Belajar 3 3 Per 4 Tambah 3 Per 5 Maka Pembelian Menyebutnya Disamakan Ini Jadi 24 Kali 5 Yang Atas 3 Per 4 Menjadi 15 Dikalikan Silang 3 Kali 5 15 3 Kali 4 12 Sehingga Dihitung 15 Tambah 12 27 Per 20 Dijadikan Pecahan Campuran 27 Bagi 21 Sisa 7 Per 20 Begitu Nomor 2 Contoh Berikutnya Misalkan 3 1 Per 5 Ditambah 1 2 Misalkan Kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa Semua 3 1 Per 5 Ini Campuran Pecahan Campuran Kita Rubah Menjadi Pecahan Biasa 3 Kali 5 15 Tambah 1 Jadi 16 Per 5 Ditambah 1 Per 1 2 Ini 12 Per 10 Begitu Ini bisa Disederanakan 6 Per 5 Begitu Sehingga Karena ini Penyebutnya Sudah Sama Berarti Tinggal Dijumlahkan 16 Tambah 6 Itu 22 Per 5 Jadikan Pecahan Campuran 22 22 Pagi 5 Itu 4 Sisa 2 Per 5 Begitu Cukup Mudah Berikutnya Nomor 3 Misalkan 0,8 Dikurangi Kali ini Contoh Pengurangan Dikurangi 3 Per 4 Kita Jadikan Pecahan Biasa Semua 0,8 Itu 8 Per 10 8 Per 10 Dikurangi 3 Per 4 Sama Dengan Ini Bisa Disedaranakan Bagi 2 Bagi 2 Jadi 8 Bagi 2 Itu 4 10 Bagi 2 5 4 Per 5 Dikurangi 3 Per 4 Nah Samakan Penyebutnya 5 Kali 4 20 Kalikan Silang 4 Kali 4 Ini 16 5 Kali 3 Itu 15 Sehingga 16 Kering 15 1 Per 20 Nah Begitu Cukup Baik Alhamdulillah Kalian Sudah Menyimak Video Pembelajaran Yang Pak Imam Siapkan Untuk Kalian Yaitu Materi Operasi Hitung Pecahan Yang Melibatkan Pecahan Desimal Baik Anak Untuk Memperdalam Pengetahuan Dan Pemahaman Kalian Silahkan Dilanjutkan Dengan Mengerjakan Soal Latihan Yang Sudah Pak Imam Siapkan Melalui Google Form Kalian Aplikasikan Pengetahuan Yang Sudah Dijelaskan Di Video Tadi Pada Soal Soal Latihan Berikut Ini Namun Jika Ada Hal Yang Masih Belum Jelas Bisa Kalian Tanyakan Pada Pak Imam Terlebih Dahulu Sebelum Kita Akhiri Pertemuan Melalui Video Pembelajaran Hari Terlebih 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 Baca Surat Surat Al-Asri Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati